Halo guys, ketemu lagi sama aku. Kali ini pastinya aku bakal ngebahas yang lagi rame nih, yaitu tentang klarifikasinya JJ Govinda. Baru-baru ini lewat Youtube channelnya Rans Entertainment, Raffi Ahmad membagikan video yang dimana ada dirinya dan juga JJ Govinda. Nah, dalam video tersebut ngebahas nih soal isu perselingkuhan dari Shahna Sadika dan juga Randy Jarnet. Hmm, kira-kira gimana ya guys klarifikasi dari JJ Govinda? Yuk kita intip aja nih beritanya. JJ Govinda menceritakan reaksi pertamanya saat tahu rumah tangganya diterpa kabar soal perselingkuhan antara Shahna Sadika dan juga Randy Jarnet. JJ Govinda merasa bahwa momen tersebut merupakan sebuah hal yang paling berat dalam hidupnya. Padahal selama ini dia sudah menyayangi istrinya dengan sepenuh hati. Nah, meski banyak yang menilai kalau JJ Govinda bersikap tenang ketika tahu istrinya diduga berselingkuh, namun rupanya dilubuk hatinya ia menangis. Lebih lanjut, drummer dari band Govinda itu menyadari betul jika setiap rumah tangga pasti ada permasalahan atau ujiannya. Untuk itu dengan keyakinan menantu dari amik wanita ini memilih memaafkan istrinya yaitu Shahna Sadika. Sebab baginya kini Shahna Sadika telah berubah. JJ Govinda pun yakin jika Shahna akan menepati janji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Nah guys, ngomongin soal JJ Govinda ada kabar terbaru nih yaitu pada hari ini, tepatnya 7 Agustus 2023, JJ Govinda dan juga Nisha Ahmad terjun loh ke dunia politik. Hah, kok bisa sih? Yuk kita intip aja nih. Pada 7 Agustus 2023, JJ Govinda dan juga Nisha Ahmad resmi terjun ke dunia politik. Mereka berdua memutuskan bergabung ke dalam Partai Amanat Nasional. JJ mengaku siap untuk langsung bertarung dalam pemilu legislatif di tahun 2024 ke depan. Ia menyebut bakal memberikan yang terbaik untuk masyarakat. JJ akan langsung maju dalam pemilu legislatif yang mewakili wilayah Jabar II yang meliputi wilayah Kabupaten Bandung dan juga Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan Nisha Ahmad bakal maju pemilu legislatif DPRD Provinsi Jawa Barat. JJ Govinda mengungkapkan ada dua alasan utama kenapa dia mau terjun ke dunia politik. Alasan yang pertama, JJ ingin memberikan manfaat kepada kampung alamannya di kawasan Jawa Barat. Nah, maka dari itu ia langsung memberanikan diri untuk maju dalam pemilu legislatif yang mewakili wilayah Jabar II meliputi wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat nanti. Alasan keduanya adalah JJ juga mengaku ingin memberikan dampak positif ke dunia musik tanah air. Jika nanti terpilih, ia berniat untuk membela hak yang seharusnya didapatkan oleh musisi Indonesia. Nah, di sisi lain, ia pun membantah waktu keterlibatannya untuk memanfaatkan momen isu perselikuan sang istri yaitu Shahna Sadika. Meski namanya ikut terseret isu kurang sedap, JJ mengaku tidak takut elektabilitasnya jadi buruk di mata masyarakat. Berani lah karena apa ya, mungkin sempat mikir cuman akhirnya memberanikan diri. Bismillah aja, semoga semuanya dilangkatkan, bisa amanah, bisa bermanfaat buat semua orang-orang. Alasannya sendiri pilih PAN sebagai partai yang bertahawingnya lo apa sih? Seperti tadi saya bilang, PAN itu partai yang asik banget, partai modern, isi-isinya orangnya asik-asik, dan banyak juga teman-teman dari Seniman di sana, jadi saya lebih nyaman aja. Nah, lo sendiri punya misi apa sih, JJ ketika mungkin masuk partai, orang kan biasanya punya misi-misi? Ya, salah satunya dari, sekarang saya musisi ya, jadi pengen bantu para musisi mendapatkan haknya, bisa mereka bisa menikmati hasil dan karya-karya yang mereka buat, kalau sekarang masih belum benar. J, itu artinya berarti untuk musisi dan juga kepolitikannya ini akan tetap berjalan di musisi juga, apa memang berfokus di politik? Tetap dong harus posisi, tetap berjalan, karena itu hobi ya. Boleh dipertegas lagi gak sih maksudnya untuk KAN Nisa sendiri sama JJ tuh, masuknya di DPRD atau DPRD gitu boleh diperjelasin? Kalau untuk saya sendiri di DPRD, eh Jabar 2, DPRD. Kalau untuk KAN Nisa, kalau saya di Provinsi, Insya Allah, baru juga lah, jadi kita support, jadi saya menuatkan. Jabar, KAN Nisa. Itu dia berita tentang JJ Govinda dan juga Syahnaz, menurut kalian gimana nih guys? Coba komen di bawah ya. Sayang banget nih kita support pisah, tapi tenang aja karena aku bakal balik lagi dengan memberikan konten yang pastinya menarik. Kalian nih ya pantengin terus Youtubenya Intip Celeb, dan buat kalian yang suka baca berita, bisa ke point website-nya di intipceleb.com. Karena disitu beritanya update dan populer banget loh guys. Sekian dari aku, bye!